Kerap menjadi agenda tahunan rutin Lebaran Tepat yang jatuh pada hari Kamis mendatang, tahun ini terpaksa ditiadakan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan kasus, maka pihak kepolisian disiagakan tentunya untuk memantau pengunjung tempat-tempat wisata. Ini menjadi atensi juga dari pihak kepolda, lebaran ke Tepat. Hal tersebut disampaikan oleh Kabitu Mas Polda NTB, Kombes Pol Artanto saat ditemui di Ma Polda NTB. Ia menyebut bahwa Lebaran Ketupat yang kerap menjadi agenda tahunan tersebut, merupakan salah satu kegiatan yang menjadi atensi pihak kepolisian. Dimana perayaan Lebaran Ketupat atau Lebaran Topat yang akan dilaksanakan pada Kamis mendatang, disinyalir dapat menyebabkan kerumunan. Yang dinilai akan berimbas pada naiknya angka COVID-19. Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pembatasan di tempat-tempat wisata. Ia menyampaikan apabila ada indikasi, warga yang datang melebihi kapasitas, maka akan dilakukan penutupan. Ini menjadi atensi juga dari pihak Kepolda, Lebaran Ketupat. Tentunya beberapa hari setelah sholat, mungkin bisa sampai seminggu, kita akan menempatkan personil-personil kepolisian di lokasi-lokasi wisata. Dengan harapan polisi dengan pihak panitia penyenggara wisata dapat memperkirakan apakah jumlah pengunjung itu akan membludak atau tidak. Menjelang itu akan penuh atau baru 50% sudah harus kita batasi pengunjungnya. Jangan masuk dulu. Supaya betul-betul di area lokasi wisata tersebut, prokes untuk COVID-19 tetap terlaksana. Lebih lanjut, ia menyampaikan dibuka atau ditutupnya tempat wisata. Akan dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah setempat. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau dan menempatkan personil di berbagai tempat wisata pada saat Lebaran Ketupat. Taga Anjani, Lumpuk TV, Matara